Kue Tetu Di Polewali Mandar, Femmes, ada kudapan khas yang gak boleh terlewat. Panganan imut ini namanya Kue Tetu. Andaikan kue ini jodoh kita, dijamin idaman banget deh, Femmes. Manisnya pas, lembutnya dapat, wanginya juga menggoda banget. Begitu masuk ke mulut, kuenya langsung lumer. Juara deh rasanya. Kue Tetu menjadi sajian khas suku Mandar. Biasanya si Femmes, kue ini ramai dicari saat bulan Ramadan atau bulan puasa tiba. Teksturnya yang lembut dan lumer di mulut, paling nikmat disantap dalam keadaan dingin atau panas. Cita rasa nikmat yang didapat dari kue Tetu berasal dari bahan sederhana. Sama seperti aneka kue basah hasusantara, paduan tepung beras, kelapa, gula merah, dan aneka pelengkap lain menjadi komposisinya. Jangan lupa, sediakan juga daun sebagai wadah kue saat dimasak. Di sebagian wilayah Sulawesi, wadah kue Tetu terbuat dari daun pisang. Tapi kue Tetu asli dari suku Mandar biasa pakai daun pandan wangi sebagai wadah kuenya. Selain lentur dan nggak mudah bocor, daun pandan wangi juga memberi aroma harum yang khas. Untuk adonan kue Tetu, sebenarnya cenderung tawar alias nggak terlalu manis. Rasa gurih didapat dari santan hasil perasaan kelapa setengah tua. Semakin tua buah kelapa, maka semakin banyak santan yang dihasilkan. Tapi kue Tetu nggak perlu pakai santan terlalu banyak dan kental. Sedang-sedang aja, Fems. Iriskan gula merah sebagai pemberi cita rasa manis pada kue Tetu. Kalau untuk adonannya, hanya tepung beras, garam, dan campuran air santan. Aduk-aduk sampai nggak ada tepung yang menggumpal. Ingat, buat adonannya jangan terlalu encer atau kental ya. Dalam satu wadah, kue Tetu terdiri atas dua lapis, bagian atas dan bawah. Lapisan bawah kue Tetu menjadi sumber rasa manis. Gimana nggak manis, lapisan bawah kue Tetu berisi irisan gula merah yang dicampur dengan sedikit gula pasir. Kalau sudah, baru deh adonan kue Tetu dituang di atasnya. Terakhir, tinggal matangnya aja, Fems. Masak kue Tetu dalam kukusan. Berhubung ukurannya mungil dan isinya nggak banyak, kue Tetu nggak butuh waktu lama buat matang. Sekitar 10-15 menitan aja. Karena nggak pakai pengembang, kue Tetu nggak akan meluber atau berubah ukuran. Sesuai yang dituang ke wadah aja, Fems. Aslinya sih, kue Tetu hanya memiliki warna putih saja. Tapi untuk mempercantik tampilan dan menambah selera makan, silakan aja deh dikreasikan sesuai selera. Satu lagi nih infonya. Oleh sebagian masyarakat Sulawesi, kue Tetu juga dikenal dengan nama kue perahu. Soalnya bentuknya mirip kayak perahu. Hihihi, udah matang nih. Ayo, siapa yang mau? Hihihi, udah matang nih. 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 Hihihi, udah matang nih.